CONFIRE Tahapan-tahapan mempelajari ilmu liak Sebelum seseorang belajar ilmu liak, terlebih dahulu harus diketahui otonan orang tersebut, hari lahir versi Bali, hal ini sangat penting, agar murid tidak celaka oleh ilmu itu sendiri. Setelah diketahui barulah proses belajar ngeliak dimulai. Dimana pertama-tama murid harus mewinten Brahmawidya, dalam bahasa lontar ngerang sukang kawisesan dan hari baik pun tentunya dipilih oleh sang nabe atau guru. Tahap dasar murid diperkenalkan dengan aksara waya atau modre, dalam hal ini aksara tersebut tidak bisa dieja karena merupakan aksara baku. Selanjutnya murid diraja pada seluruh tubuh dari atas sampai bawah oleh sang guru, hal ini dilakukan di setra pada saat hari Kajeng Kliwon Nengitan. Pertama murid diajarkan untuk nyungsang idep yaitu membalikan pikiran, semua hal yang tidak baik harus dipikirkan menjadi suatu yang baik, begitu juga sebaliknya. Biasanya ritual ini dilakukan dengan mencolek kotoran ayam dan menghirup baunya, ritual ini dikenal dengan istilah nyolek-nyolek tain belek. Bila bau kotoran ayam tersebut lama-kelamaan menjadi harum bagi pelaku, maka ia sudah lulus tingkat pertama. Proses lainnya adalah menjilati bumut pawon atau tungku perapian dan sebagainya. Selesai dari proses ini, barulah sang murid sah menjadi leak bagi sang guru dan ia akan melakukan ritual di setra dengan isarana sanggah cucuk dan beberapa sesajen. Ada lima sumpah yang harus ditaati dalam belajar ngeliak, yaitu, 1. Hormat dan taat dengan ajaran yang diberikan oleh guru. 2. Selalu melakukan ajapa-ajapa untuk menyembah siwa dan durga dalam bentuk ilmu kawisesan atau sakti. 3. Tidak boleh pamer kalau tidak kepepet dan selalu menjalankan dharma atau kebaikan. 4. Tidak boleh makan daging kaki. 4. Tidak boleh berhubungan intim dengan orang selain pasangan alias berzinah. 5. Tidak boleh menyakiti atau dengan cara apapun melalui ilmu yang dipelajari. Mungkin karena peraturanin nomor 4 ini yang paling ditakuti, maka dahulu dikatakan kebanyakan ilmu leak dipelajari oleh kaum perempuan, sebab kaum perempuan biasanya lebih kuat menahan nafsunya. Di Bali yang namanya rangda selalu indentik dengan wajah seram, tapi di Jawa disebut rondo berarti janda. Inilah alasannya kenapa dahulu para janda lebih menguasai ilmu pengelihakan ini daripada laki-laki, dikarenakan wanita lebih kuat nahan nafsu. Tahapan-tahapan belajar ilmu liak antara lain sebagai berikut. 1. Tahap pertama kita diajari bagaimana mengendalikan pernafasan, di Bali dan bahasa lontar disebut menek angkihan atau pranayama. 2. Tahap kedua kita diajarkan visualisasi, dalam ajaran ini disebut ningalin sang hiang menget. 3. Tahap ketiga kita diajar bagaimana kita melindungi diri dengan tingkah laku yang halus serta tanpa emosi dan dendam, di ajaran ini disebut pengraksa jiwa. 4. Tahap keempat kita diajari kombinasi antara gerak pikiran dengan gerak tubuh, dalam bahasa yoga disebut mudra. Karena mudra ini berupa tarian jiwa, akhirnya orang yang melihat atau yang nonton dibilang nengkleng atau berdiri dengan kaki satu. Mudra yang kita pelajari persis seperti tarian siwa nataraja. 5. Tahap kelima barulah kita diajari meditasi. Dalam ajaran pengelihakan disebut ngeregep, yaitu duduk bersilah tangan disilangkan di depan dada sambil mengatur pernafasan sehingga pikiran kita tenang atau ngereh, dan ngelekas. 6. Tahap keenam kita diajarkan bagaimana melepas roh, yaitu mulih sang hiang atma ring bayu sabda ideb. Melalui kekuatan pikiran dan batin dalam bahasa sekarang disebut levitasi, berada di luar badan. Pada saat levitasi kita memang melihat badan kita terbujur kaku tanpa daya, namun kesadaran kita sudah pindah ke badan halus. Dan disinilah orang disebut berhasil dalam ilmu leak tersebut. Namun, ini cukup berbahaya kalau tidak waspada dan kuat iman serta mental kita akan keliru, bahkan kita bisa tersesat di alam gaib. Makanya kalau sampai tersesat dan lama bisa mati, ini disebut mati suri, maka bagawat kita benar sekali, apapun yang kamu ingat pada saat kematian kesanalah, kamu sampai dan apapun yang kamu pikirkan, begitulah jadinya. Tentu dalam pelajaran ini sudah pasti dibutuhkan ketekunan, kuasa, berbuat baik, sebab ilmu ini tidak akan berhasil bila mana dalam pikiran menyimpan perasaan dendam, apalagi kita belajar ilmu ini untuk tujuan tidak baik, pasti tidak akan mencapai tujuannya. Nah, sematem dewata demikian ulasan mengenai tahapan-tahapan dalam mempelajari ilmu leak dan jangan lupa subscribe channel ini dan tunggu ulasan-ulasan menarik lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!